Aku akan melakukannya. Mata linsan berbinar dan dia melangkah maju sambil mencibir. Dia menaruh satu tangan di peti es dan energi primer alam Grandmaster mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke arah mayat Majun. Seorang ahli Grandmaster Rilem dapat mengendalikan kekuatannya sendiri hingga ke detail terkecil. Mereka bahkan dapat mulai menyentuh alam spiritual misterius. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah merasakan situasi di dalam peti es dengan energi primer mereka sendiri. Kekuatan Tinju itu dahsyat dan membawa jejak niat pemusnahan Fajra. Ini memang cedera yang disebabkan oleh Tinju Fajra kecil. Terlebih lagi, dia telah berlatih Tinju Fajra kecil dengan sempurna. Dia bahkan telah menyentuh konsep Dau Tinju. Linsan membuka matanya dan berkata perlahan. Tetua Agung, apakah Anda yakin Anda tidak salah lihat? Tinju Fajra kecil mungkin hanya seni bela diri kelas mendalam tingkat tinggi, tetapi sulit untuk dipahami. Tidak banyak murid di sekte umur panjang yang mempraktikkan Tinju Fajra kecil. Selain itu, sebagian besar dari mereka berada di level pemula. Hanya Deng Yalin yang telah mencapai level penyelesaian utama. Tetua Agung berkata dengan dingin. Namun, jantungnya berdebar kencang. Ketika Ling Xiao menunjukkan Tinju Fajra kecil, ada banyak orang yang hadir. Saat itu, Ling Xiao bahkan telah menunjukkan niat Tinju Fajra. Jika Majun benar-benar mati akibat Tinju Fajra kecil, maka kemungkinan besar Ling Xiao telah membunuhnya. Namun, dia bertekad untuk tidak mengakuinya. Sekte All Pleasure datang dengan cara yang mengancam. Mereka datang dengan niat jahat. Dia tidak bisa membiarkan mereka memiliki bukti lebih lanjut terhadapnya. Bagaimana mungkin aku salah lihat? Tetua Agung, tidakkah Anda ingat? Ku dengar saat Ling Xiao melewati level ke-9 menara panjang umur, dia menunjukkan Tinju Fajra kecil dengan sempurna di depan semua orang. Terlebih lagi, dia bahkan menunjukkan niat Tinju Fajra. Putra suci benar-benar jenius. Lin San tersenyum tipis saat tatapannya tertuju pada Ling Xiao. Tidak bagus. Ekspresi Namong Suan dan Tetua Agung berubah. Mereka menatap Lin San dengan sedikit amarah. Apakah Lin San mencoba memaksa Ling Xiao ke sudut? Ling Xiao telah melewati tingkat ke-9 menara panjang umur dan memperlihatkan niat Tinju Fajra. Jika orang-orang dari Sekte All Pleasure dan Istana Iblis mengetahui hal ini, mereka akan melakukan apa saja untuk membunuh Ling Xiao. Seorang jenius yang mengerikan seperti itu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi masa depan kedua sekte mereka. Namong Suan telah mengeluarkan perintah untuk menutup mulut sejak lama, tetapi Lin San baru membocorkannya saat ini. Niatnya jelas. Seperti yang diduga, ekspresi Lu Guan Ji dan Ma Yan berubah saat mendengar kata-kata Lin San. Mereka menatap Ling Xiao dengan niat membunuh. Apa maksudnya membersihkan lantai 9 menara panjang umur? Jika dia tidak mati di masa depan, setidaknya dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Dan untuk memahami konsep Tinju saat masih di alam energi sejati, ini membuat mereka makin gelisah. Jika ancaman semacam ini tidak dapat saya gunakan, maka saya harus menghilangkannya sesegera mungkin. Bajingan kecil, apalagi yang harus kau katakan. Bahkan tetua agung Lin San pun telah berbicara. Kau telah membunuh cucuku, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Mata Ma Yan menampakkan jejak kebencian yang mendalam. Lin San juga berteriak, Ling Xiao, kau benar-benar berani membunuh cucu tetua Ma Yan. Apakah kau mencoba memulai perang antara sekte panjang umur dan sekte segala kesenangan? Saya melihat bahwa Anda memiliki motif tersembunyi dan telah jatuh ke jalan setan. Mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui dosa-dosa Anda? Ling Xiao menatap wajah orang-orang di depannya dan mencibir, hanya berdasarkan fakta bahwa orang ini dibunuh oleh Tinju Fajra kecil, kamu yakin bahwa akulah pembunuhnya. Seperti kata pepatah, tangkap pezina dengan pasangannya, tangkap pencuri dengan barang curiannya. Apakah ada di antara kalian yang melihatku membunuh murid sekte All Pleasure? Tinju Fajra kecil bukan milik sekte kami. Sejauh yang aku tahu, Istana Iblis juga punya seni bela diri yang mirip dengan Tinju Fajra kecil. Kenapa kau tidak pergi ke Istana Iblis dan meminta orang itu? Apakah menurutmu sekte panjang umur kami mudah diganggu? Namong Suan juga berkata dengan dingin, Ling Xiao benar. Tinju penakluk Iblis kecil milik Istana Iblis dan Tinju Fajra kecil milik sekteku berasal dari asal yang sama. Kerusakan yang ditimbulkannya juga sangat mirip. Kau ingin menghukum putra suci sekteku hanya dengan mayat? Bukankah itu terlalu menggelikan? Wakil Ketua Sekte Lu, kalau kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun, aku akan mengusirmu. Hati Namong Suan juga dipenuhi amarah. Secara logika, semua orang seharusnya bersatu melawan orang luar. Namun, dia tidak menyangka Lin San adalah seorang pengkhianat. Dia mungkin benar-benar ingin membunuh Ling Xiao. Tentu saja kami punya lebih banyak bukti dari ini. Mayan mencibir dan berkata, hari ini, aku akan membuatmu menyerah. Meskipun Tinju Fajra Kecil Istana Iblis dan Tinju Fajra Kecil berasal dari asal yang sama, kami juga pergi ke Istana Iblis untuk memahaminya. Tidak ada seorangpun di Istana Iblis yang telah mengolah Tinju Fajra Kecil ke tahap penguasaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, selain Ling Xiao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lebih jauh lagi, kami punya seorang saksi. Tepat saat Mayan selesai berbicara, Liu Piao Piao berjalan keluar. Piao Piao, jangan takut. Ceritakan semua yang kau tahu. Kata Mayan perlahan. Liu Piao Piao. Mata Namong Suan berbinar. Dia memiliki kesan tentang Liu Piao Piao. Bukankah dia murid inti dari sekte panjang umur? Mengapa dia ada di pihak sekte segala kesenangan? Salam kepada Master Sekte Namong dan semua tetua. Liu Piao Piao berkata dengan suara tegas. Dia memiliki temperamen yang lemah di wajahnya. Tuan Muda Majun meninggal tujuh hari yang lalu. Saat itu, Ling Xiao memasuki pegunungan binatang buas yang menakutkan untuk berlatih. Saya yakin bahwa saya bukan satu-satunya yang melihat ini. Banyak murid dari sekte panjang umur yang melihat ini. Terlebih lagi, beberapa orang melihat Ling Xiao membunuh seekor ular raksasa tidak jauh dari tempat senior Majun meninggal dan menyelamatkan tiga orang murid sekte panjang umur. Oleh karena itu, berdasarkan waktu, lokasi, dan keterampilan bela dirinya, pembunuhnya adalah Ling Xiao. Liu Piao Piao menunjuk Ling Xiao dengan sedikit kebencian di matanya. Bagus, sangat bagus. Namong Suan sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, sekte segala kesenangan benar-benar hebat. Mereka benar-benar berhasil menundukkan murid-murid inti sekte panjang umur dan bahkan berbalik menuduh putra suci sekte panjang umur. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ini hanyalah bukti tidak langsung. Meskipun Ling Xiao adalah tersangka, Anda tidak memiliki bukti yang jelas untuk membuktikan bahwa dia membunuh Majun. Master Sekte Namong, kau menyanjungku. Liu Piao Piao baru saja meninggalkan kegelapan demi cahaya. Lu Guanji tersenyum tipis. Namun, kalimat ini membuat semua murid sekte panjang umur marah. Meninggalkan kegelapan demi cahaya. Siapakah kegelapan itu? Siapakah cahayanya? Terlebih lagi, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Liu Piao Piao tidak ditundukkan oleh mereka. Sebaliknya, Liu Piao Piao adalah mata-mata yang mereka tanam di sekte panjang umur. Master Sekte Namong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Liu Piao Piao adalah keponakan dari tuan kota-kota panjang umur Liu. Ketika tuan kota Liu tahu bahwa kasus pembunuhan besar seperti itu terjadi di wilayah hukumnya, dia sangat mementingkannya. Aku khawatir dia akan segera datang ke sekte panjang umur. Lu Guanji nampaknya tidak menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya saat ia menyampaikan berita berat lainnya. Apa, tuan kota dari kota panjang umur, Liu Xiongfei? Mendengar nama orang ini, Namong Suan dan Tetua Agung saling berpandangan dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Wajah mereka berubah jelek. Meskipun ketiga sekte besar itu sangat kuat dan dapat dikatakan sebagai penguasa wilayah ini, kota panjang umur adalah penguasa sebenarnya. Kota panjang umur mewakili prestise kerajaan kuno kehancuran besar. Bahkan master sekte dari tiga sekte besar harus menundukkan kepala ketika mereka melihat Liu Xiongfei. Jika sekte semua kesenangan mendapat dukungan dari kota panjang umur, maka masalah hari ini akan sulit ditangani. Penguasa kota panjang umur akan datang. 52. Lu Guanji tersenyum tipis, seolah kemenangan sudah di tangannya. Kota panjang umur tidak hanya mewakili prestise negara kuno kehancuran besar, tetapi yang lebih penting, penguasa kota panjang umur, Liu Xiongfei, merupakan orang terkuat dalam radius seribu mil. Liu Xiongfei dan pasukan beruang terbangnya telah membasmi banyak sekte dan bandit yang tidak mematuhi perintah. Bahkan ketiga sekte tersebut sangat waspada terhadap mereka. Jika itu adalah sekte All Pleasure, meskipun mereka sedikit lebih kuat dari sekte Longevity, Namong Suan tentu saja tidak takut. Namun, jika Liu Xiongfei ditambahkan, dia akan merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimana, pemimpin sekte Namong, apakah Anda sudah memikirkannya? Asalka serahkan Ling Xiao pada kami, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika kita menunggu sampai tuan kota Liu tiba, saya khawatir itu akan sulit. Lu Guanji berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin sekte, bukankah sudah kukatakan kalau bocah ini adalah kutukan? Dia tidak hanya menyakiti sesama anggota sekte, tetapi dia juga membunuh para pengikut sekte All Pleasure. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi sekte Longevity. Pemimpin sekte, apakah kau masih akan melindunginya? Lin San berkata dengan dingin. Kedatangan sekte All Pleasure telah memberinya kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Ling Xiao. Dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Ling Xiao menatap Lin San dengan dingin, dan jejak niat membunuh muncul di hatinya. Bagaimanapun juga, masalah Ling Xiao adalah masalah internal sekte panjang umur. Namun, Lin San justru memihak sekte segala kesenangan untuk membalas dendam. Orang seperti itu hanyalah seorang pengkhianat dan pantas dibunuh. Namong Suan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Wakil pemimpin sekte Lu, maafkan saya karena tidak setuju. Bahkan jika Tuan Kota Liu datang, dia tidak dapat mencampuri urusan sekte panjang umur. Ling Xiao adalah putra suci sekte panjang umur. Kami tidak dapat menyerahkannya kepadamu. Pada akhirnya, suara Namong Suan mengandung jejak ketegasan. Namong King juga menghela napas lega. Namun, ketika dia memikirkan Liu Xiong Fei yang akan segera tiba, hatinya kembali tenggelam. Menghadapi Tuan Kota Liu ini, bisakah Namong Suan benar-benar menahan tekanan sebesar itu? Hampir segera setelah Namong Suan selesai berbicara, seorang murid bergegas masuk untuk melapor. Pemimpin sekte, penguasa kota sekte panjang umur dan Master Jiao Mu telah datang berkunjung. Mereka telah tiba di kaki gunung panjang umur. Tetua Agung sedikit terkejut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan wajah agak merah, Tuan Jiao Mu. Master Jiao Mu yang mana? Murid penjaga itu berkata dengan hormat, dia adalah Grandmaster Kota Panjang Umur, Jiao Mu. Aku punya kartu nama sebagai buktinya. Ketika Tetua Agung menerima undangan dari murid yang menjaga, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menatap Namong Suan dan berkata, Master Sekte, ini Master Jiao Mu dari pavilion pengobatan spiritual. Apa? Bukan hanya Namong Suan, bahkan Lu Guan Ji dan Mai Yan dari sekte persatuan bahagia pun terkejut. Mengapa Grandmaster Jiao Mu ada di sini? Bukankah dia juga tidak peduli dengan urusan duniawi, dan hanya bersembunyi di pavilion pengobatan roh untuk memurnikan pil? Bahkan pemimpin sekte dari tiga sekte utama pergi ke pavilion ramuan spiritual beberapa kali, tetapi mereka semua menolak untuk membiarkan kami masuk. Ekspresi Namong Suan agak suram. Dia tidak tahu mengapa Grandmaster Jiao Mu datang. Jika Liu Xiongfei membuatnya merasa takut, maka Guru Jiao Mu membuatnya merasa hormat. Bukan hanya kultifasi alam Grandmaster Master Jiao Mu saja yang membuat orang-orang menghormatinya, tetapi juga identitasnya sebagai Master Alkimia. Di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar, alkemis sangat langka, dan Master Alkemis bahkan lebih langka lagi. Bahkan jika mereka pergi ke ibu kota, mereka akan diperlakukan dengan hormat oleh raja. Orang-orang terkuat di tiga sekte utama hanyalah alkemis tingkat tinggi, termasuk tetua agung dari sekte panjang umur dan maian dari sekte persatuan sukacita. Adapun Grandmaster Jiao Mu, konon Alchemimaster kelas rendah ini berasal dari ibu kota. Identitasnya sangat mulia, dan kekuatan dibaliknya tak terduga. Menghadapi sosok sebesar itu, tidak hanya Liu Xiongfei, tetapi tiga sekte besar juga memperlakukannya seperti leluhur. Tiga pemimpin sekte bahkan pergi mengunjunginya beberapa kali, tetapi semuanya ditolak. Sekarang, Grandmaster Jiao Mu benar-benar mengambil inisiatif untuk datang ke sekte panjang umur. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Hahaha, Grandmaster Jiao Mu tentu saja diundang oleh Tuan Kota Liu. Kau tidak tahu, kan? Sepupu Liu Piao Piao, Putri Tuan Kota Liu, adalah murid pribadi Guru Besar Jiao Mu. Hubungan antara Tuan Kota Liu dan Guru Besar Jiao Mu bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Terlebih lagi, cucuku, Ma Jun, sangat berbakat dalam alkimia. Dia hampir diterima sebagai murid Grandmaster Jiao Mu. Ling Xiao, bajingan kecil ini, telah membunuh cucuku. Grandmaster Jiao Mu datang untuk menghukumu. Ling Xiao, apakah kamu masih tidak akan menyerah? Ma Yan tertawa sangat gembira. Akhirnya, tatapan dinginnya tertuju pada Ling Xiao sambil berteriak keras. Apa? Grandmaster Jiao Mu ingin mengangkat Ma Jun sebagai muridnya. Dengan cara ini, Ling Xiao membunuh Ma Jun. Grandmaster Jiao Mu pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Satu penguasa kota sekte panjang umur adalah hal yang wajar, tetapi sekarang ada Grandmaster Jiao Mu. Ling Xiao ini benar-benar pembuat onar. Kenapa kita tidak menyerahkannya saja? Jika kita menyinggung Tuan Kota Liu, terutama Guru Besar Jiao Mu, sekte panjang umur kita akan berada dalam bahaya. Banyak pengikut sekte panjang umur yang ketakutan setengah mati. Grandmaster Jiao Mu bagaikan gunung besar yang menekan hati mereka, membuat mereka kesulitan bernapas. Bahkan wajah Lian San dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Pemimpin sekte, apakah kamu masih tidak akan bangun saat ini? Jika Ling Xiao tidak mati, sekte panjang umur kita akan tamat. Lin San berkata dengan galak. Itu benar, Ling Xiao, bajingan kecil ini, tidak cocok menjadi putra suci sekte panjang umur kita. Serahkan dia. Bunuh dia. Kau harus membunuh Momok ini. Pemimpin sekte, kau tidak bisa mengabaikan keselamatan sekte panjang umur. Banyak tetua di vaksi Lin San berkata satu demi satu. Dengan cara ini, tekanan pada tubuh Namong Suan menjadi lebih besar. Namong Suan menatap Ling Xiao dan tertawa getir. Seolah-olah dia berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Meski begitu, Namong Suan tidak bisa menyerahkan Ling Xiao. Belum lagi fakta bahwa Ling Xiao telah menemukan kitab suci panjang umur tertinggi untuk sekte Changsen, hanya berdasarkan bakat mengerikan milik Ling Xiao, sekte Changsen mungkin akan mampu bangkit dengan cepat dan melampaui dua sekte lainnya dalam beberapa tahun. Bahkan mungkin untuk mengembalikan kejayaan leluhur mereka. Alasan mengapa sekte segala kesenangan bersikeras membunuh Ling Xiao mungkin karena Ling Xiao telah membunuh Majun. Alasan yang lebih penting adalah mereka merasa terancam oleh Ling Xiao. Jika Ling Xiao tidak mati, sekte semua kesenangan dan istana iblis tidak akan bisa tinggal diam. Cukup. Ling Xiao tertawa dingin. Sambil menatap Ling San dan para tetua di belakangnya, dia berkata, sekte panjang umur kita berkuasa di benua Dewa Perang 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai yang tertinggi di dunia ini. Betapa bangga dan agungnya Patriark tertinggi pemakan langit dan Patriark sekte panjang umur. Saat itu, belum lagi para Grandmaster Alkimia, bahkan para Grandmaster Alkimia dan Grandmaster Alkimia harus tunduk di depan sekte umur panjang kita. Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Bagaimana sekte panjang umur bisa menghasilkan hal-hal yang tidak punya nyali seperti itu. Seorang penguasa kota panjang umur dan seorang Grandmaster Alkimia saja bisa membuatmu takut seperti ini. Jika para leluhur di dunia bawah tahu, mereka akan sangat marah sehingga mereka akan hidup kembali dan mencekikmu sampai mati. 53. Ling Xiao, beraninya kau. Kau lah yang menyebabkan masalah ini dan kau masih berani menyalahkan kami. 10.000 tahun yang lalu, sekte Changsen kami sangat kuat. Namun, situasinya berbeda sekarang. Jika kami seperti Anda, sekte Changsen kami pasti sudah hancur sejak lama. Mengapa kau tidak menerima kematianmu? Anggap saja itu sebagai kontribusi bagi sekte Changsen kita. Lin San melonjak marah, menunjuk hidung Ling Xiao sambil memarahi. Adapun Lu Guanji, Mai Yan, dan yang lainnya dari sekte He Huan, ketika mereka melihat sekte Changsen sudah kacau sebelum Liu Xiongfei dan yang lainnya tiba, mereka tersenyum tipis dan berdiri di samping, tampak seolah-olah mereka tengah menonton pertunjukan yang bagus. Apa maksudmu dengan aku yang menyebabkan masalah ini? Kita bahkan belum melihat Liu Xiongfei dan Jiaomu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia ada di sini untuk membuat masalah bagi kita? Ling Xiao mencibir sambil menatap Lin San tanpa rasa takut. Apa? Apakah kau pikir Tuan Kota Liu dan Tuan Jiaomu datang ke sini bukan untuk menyelesaikan masalah denganmu, melainkan untuk minum teh denganmu? Lin San mencibir dengan sedikit ejekan di matanya. Tentu saja aku tahu mengapa mereka ada di sini. Ling Xiao berkata dengan acu tak acu, aku tidak tahu mengapa Tuan Kota Liu ada di sini, tetapi Tuan Jiaomu ada di sini untuk memberiku hadiah. Perkataan Ling Xiao mengejutkan Lin San, Mayan, dan yang lainnya. Lalu, terdengarlah ledakan tawa. Hahaha, Ling Xiao, apakah kamu takut, konyol? Jika Tuan Jiaomu datang ke sini untuk memberimu hadiah, aku akan, aku akan memakan batu ini. Lin San menunjuk ke sebuah batu biru besar yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan ekspresi mengejek. Penatua Lin, kurasa anak ini ketakutan setengah mati oleh Tuan Jiaomu. Dia mulai bicara omong kosong. Namun, saat Tuan Jiaomu tiba, dia akan mendapat sesuatu yang istimewa. Mayan berkata sambil tertawa dingin. Namong Suan dan Tetua Agung tersenyum getir pada Ling Xiao. Anak ini benar-benar merepotkan. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Tuan Jiaomu ada di sini untuk memberi Ling Xiao hadiah. Mereka tentu tahu identitas Ling Xiao. Meskipun dia adalah putra Raja Iblis dari kerajaan kuno kehancuran besar, Raja Iblis telah menghilang. Ling Xiao adalah anak terlantar, bahkan lebih buruk dari murid sampingan. Ling Xiao menatap Lin San dengan acu tak acu dan berkata, Baiklah, aku akan menunggumu memakannya. Bajingan kecil, kau masih saja keras kepala bahkan saat kau hampir mati. Aku harap kalian masih bisa bersikap keras kepala saat Grandmaster Jiaomu dan Tuan Kota Liu tiba. Lin San berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, keributan terjadi di Longevity Square dan banyak murid secara otomatis berpisah untuk membentuk jalan. Beberapa sosok perlahan berjalan mendekat dari jauh. Namong Suan, tetua pertama, Lu Guanji, Mai Yan, dan yang lainnya terkejut saat melihat sosok-sosok itu. Mereka segera maju untuk menyambut mereka. Tiga sosok berjalan keluar dari Longevity Square. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Kulitnya kemerahan dan wajahnya tersenyum tipis. Matanya dalam dan penuh dengan perubahan hidup, berkilauan dengan cahaya kebijaksanaan. Ia mengenakan jubah merah, dan sebuah kuali emas kecil disulam di dadanya menggunakan benang emas. Ada lima bintang emas menyala di dalam kuali tersebut. Five Blazing Golden Stars, seorang Grandmaster Alkimia tingkat rendah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh persekutuan alkimia yang meliputi seluruh benua dewa perang. Siapapun yang berani menyamar sebagai ahli alkimia akan diburu oleh seluruh persekutuan alkimia. Kuali emas dan bintang emas berkobar melambangkan identitas seorang ahli alkimia. Ahli alkimia tingkat rendah akan memiliki satu bintang emas berkobar, dan ahli alkimia tingkat tertinggi akan memiliki dua belas bintang emas berkobar. Konon katanya di atas Grandmaster Alkimia ada master alkimia tertinggi. Simbol master alkimia tertinggi adalah kuali, matahari, dan bulan. Kuali emas yang menelan matahari dan bulan adalah master alkimia tertinggi. Sulit untuk mengatakan apakah ada ahli alkimia tertinggi di benua dewa perang. Tingkat eksistensi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tak perlu dikatakan, semua orang mengerti bahwa lelaki tua ini adalah Grandmaster Jiao Mu. Di samping lelaki tua itu ada seorang lelaki setengah baya yang mengenakan jubah brokat. Jubahnya disulam dengan gambar seekor beruang raksasa, tampak mewah dan luar biasa. Kulit pria paru baya itu putih bersih, dan tiga halai janggutnya berkibar di bawah dagunya. Dia tampak sangat anggun, dan matanya bersinar terang. Dia tampak sangat berwibawa. Namong Suan, Lu Guan Ji, dan yang lainnya pernah melihatnya sebelumnya. Pria paru baya ini tentu saja adalah penguasa kota Eternal Life City, Liu Xiong Fei. Di belakang Grandmaster Jiao Mu dan Liu Xiong Fei berdiri seorang gadis cantik bergaun merah. Wajahnya cantik dan tubuhnya anggun. Yang lebih penting, dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kultifasinya telah mencapai tingkat pertama alam transformasi roh. Setelah melihat gadis ini, banyak murid sekte panjang umur tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke Namong King. Dibandingkan dengan temperamen Namong King yang dingin dan anggun, gadis berbaju merah ini tidak lebih lemah. Hal itu memberi orang ilusi bahwa mereka adalah dua wanita cantik yang bersaing untuk mendapatkan kecantikan. Ling Xiao tentu saja mengenali gadis berbaju merah itu. Dia adalah murid Grandmaster Jiao Mu, Liu Piao Piao. Ketika Ling Xiao mendengar bahwa Grandmaster Jiao Mu dan Liu Xiong Fei akan datang, dia mengerti mengapa Liu Piao Piao pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Liu Piao Piao juga memperhatikan Ling Xiao dan mengedipkan mata padanya dengan main-main. Salam Grandmaster Jiao Mu, salam Tuan Kota Liu. Namong Suan, para tetua, dan murid-murid sekte kehidupan abadi, Lu Guan Ji, Mayan, dan yang lainnya semuanya membungko. Hanya Ling Xiao yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Dia tidak berniat untuk membungko. Ling Xiao, beraninya kau. Beraninya kau tidak tunduk saat melihat Grandmaster Jiao Mu dan City Lord Liu. Berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Lin San melihat Ling Xiao tidak membawa barang bawaan apapun. Matanya berkilat dingin saat dia berteriak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Grandmaster Jiao Mu berkata sambil tersenyum. Tuan Kota Liu dan saya datang tanpa diundang. Kami gegabuh. Kami harap Master Sekte Namong tidak akan menyalahkan kami. Namong Suan buru-buru berkata, Aku tidak berani, aku tidak berani. Sekte kehidupan abadi telah memberikan berkah bahwa Grandmaster Jiao Mu bisa datang. Tetua Agung dan Mayan adalah yang paling bersemangat. Keduanya adalah alkemis tingkat tinggi. Ketika mereka melihat Jiao Mu, seorang Grandmaster Alkimia, Mata mereka dipenuhi dengan semangat. Mereka mengikuti Jiao Mu selangkah demi selangkah, Dengan penuh hormat seperti seorang murid. Semua orang tersenyum dan saling menyapa. Namun, hati mereka berdebar-debar. Mereka menebak-nebak tujuan kedatangan Grandmaster Jiao Mu dan Liu Xiongfei. Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han awalnya khawatir tentang Ling Xiao. Namun, ketika mereka melihat Liu Piao-Piao di belakang Grandmaster Jiao Mu, Mata mereka membelalak karena terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ling Xiao dan menghela nafas lega. Grandmaster Jiao Mu, Tuan Kota Liu, dia adalah Ling Xiao. Dialah yang membunuh cucuku, Ma Jun, dan calon muridmu. Bajingan kecil ini pantas mati. Namun, sekte kehidupan abadi melindunginya dan tidak akan menyerahkannya. Tolong bantu aku. Setelah saling menyapa, Mayan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar. Dia menunjuk Ling Xiao dan berkata dengan tatapan membunuh. Namong Suan dan para tetua sekte kehidupan abadi terkejut. 54. Guru Jiao Mu dan Liu Xiongfei saling berpandangan dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka datang ke sini hari ini karena Liu Piao-Piao, terutama Jiao Mu. Ketika dia mendengar bahwa Ling Xiao berasal dari sekte Changsen dan Lin San, tetua agung, ingin mencelakai Ling Xiao, dia terkejut dan marah. Dia bergegas datang. Liu Xiongfei juga sangat tertarik pada Ling Xiao. Jiao Mu, yang telah diberi instruksi oleh Ling Xiao, tidak langsung menyapa Ling Xiao sebagai gurunya. Sebaliknya, dia menatap Mayan seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Oh, kejahatan apa yang dilakukan Ling Xiao? Mayan diam-diam menatap Liu Yi. Liu Yi mengangguk sedikit dan berjalan keluar untuk memberi hormat kepada Liu Xiongfei dan Tuan Jiao Mu. Melapor kepada paman dan guru, Ling Xiao telah melakukan kejahatan keji. Dia membunuh orang-orang tak bersalah di sekte panjang umur dan melukai sesama anggota sekte. Bahkan cucu tetua Lin San, Lin Hao Yu, tewas di tangannya. Terlebih lagi, tujuh hari yang lalu, Ling Xiao membunuh cucu tetua Mayan, Ma Jun, dan delapan murid lainnya dari sekte Joyful Union di Pegunungan Firsomebis. Pembunuh seperti itu telah melakukan kejahatan yang keji. Paman dan Grandmaster, mohon tegakkan keadilan. Liu Yi tampak sangat lemah dan menyedihkan. Ketika dia berbicara, matanya merah seolah-olah Ling Xiao benar-benar orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Semua orang tidak bisa tidak bersimpati padanya. Tuan Kota Liu dan Guru, tolong tegakkan keadilan untukku. Mayan membungkuk dan menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Nona Yi Yi dan tetua Ma benar. Ling Xiao pantas mati. Orang seperti itu adalah kambing hitam. Sekte Changsen kita tidak memiliki murid seperti itu. Guru, Guru, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Lin San juga menonjol dan berkata dengan benar. Ling Xiao, Tuan Jiao Mu, dan Tuan Kota Liu ada di sini. Kalian telah melakukan begitu banyak kejahatan keji yang tidak dapat dicatatat. Berlututlah dan menyerahlah. Tatapan dingin Mayan tertuju pada Ling Xiao saat dia meraung. Bising. Ling Xiao berkata dengan dingin, merasakan kebosanan di hatinya. Dia melihat wajah-wajah jelek orang-orang ini dan tidak mau repot-repot berpura-pura sopan kepada mereka. Dia langsung menatap Master Jiao Mu. Jiao Mu, apakah kamu berhasil memurnikan ramuan itu? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Jiao Mu langsung tersenyum. Dia berlari kecil ke arah Ling Xiao, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak terelakkan. Mas! Tuan Muda Ling, aku telah berhasil memurnikan pil tujuh harta karun mendalam, dan kualitasnya sangat unggul. Tuan Muda Ling, silakan lihat. Jiao Mu dengan hormat menyerahkan sebuah kotak diok. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Jiao Mu dan Tuan Kota Liu datang ke sini untuk menghukum Ling Xiao? Mengapa Jiao Mu berlari ke Ling Xiao hanya karena satu kalimat? Semua orang merasa otak mereka tidak dapat memproses apa yang terjadi, dan mereka semua tercengang. Ling Xiao membuka kotak diok itu. Di dalamnya terdapat tiga pil berharga seukuran buah lengkeng. Cahayanya meluap, dan aroma obat menyerbu hidungnya. Selain itu, tujuh pola gemilang bertahan di sekitar pil-pil itu. Mereka sangat misterius. Polanya jelas, dan aroma obatnya murni. Ini memang pil tujuh harta karun mendalam berkualitas tinggi. Namun, tingkat keberhasilan ini agak terlalu rendah. Anda tetap harus terus bekerja keras. Baiklah, aku akan minum tiga pil ini. Ling Xiao mengerutkan kening dan akhirnya menerima tiga pil tujuh harta karun mendalam. Pil tujuh harta karun mendalam. Telinga tetua agung berkedut saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berseru kaget, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah itu pil tujuh harta karun mendalam dari saman kuno? Pil harta karun tertinggi yang dapat membantu pembangkit tenaga listrik alam naga dan harimau memahami hubungan antara langit dan manusia, kekuatan langit dan bumi, serta menerobos ke alam Grandmaster. Rumor mengatakan bahwa sekarang hanya tinggal pecahan dari pil tujuh harta karun mendalam, tetapi Tuan Xiao Mu benar-benar memulihkan pil tujuh harta karun mendalam. Ini, ini sungguh luar biasa. Suara tetua agung terdengar sedikit bersemangat. Benar sekali, itu adalah pil tujuh harta karun mendalam. Namun, ini bukan aku yang mengembalikannya. Ini dikembalikan oleh Tuan Mudaling, seorang tetua yang mengembalikannya dan memberikannya kepadaku. Xiao Mu terbatuk kering, tetapi tatapan Ling Xiao menghentikannya. Dia langsung tertawa kecil. Tuan Mudaling, yang lebih tua dari Tuan Mudaling. Mata tetua agung, Namong Suan, dan yang lainnya berbinar. Dilihat dari kata-kata guru Xiao Mu, sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Ling Xiao. Kalau begitu, siapa yang berani menyentuh Ling Xiao? Tidak heran anak ini sama sekali tidak takut ketika mendengar bahwa Master Xiao Mu akan datang. Ternyata dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Kami khawatir tanpa alasan. Mengesampingkan fitnah Namong Suan dan tetua agung, ekspresi Luguan Ji, Ma Yan, dan tetua agung Lin San dari Sekte He Huan berubah drastis. Tuan Xiao Mu benar-benar memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Ling Xiao. Bagaimana mereka bisa menyentuhnya sekarang? Nama Seven Profound Tracer Pil membuat Ma Yan pucat karena ketakutan. Pil harta karun tertinggi yang dapat membantu seorang ahli Dragon Tiger Realm menerobos ke Grandmaster Realm ini pasti akan mengejutkan seluruh Great Baren Ancient Kingdom. Bagaimanapun, penghalang antara alam naga dan alam Grandmaster bagaikan jurang alami yang sulit dilintasi. Jika seseorang dapat mengandalkan pil harta karun untuk menerobosnya, itu pasti akan membuat banyak pembangkit tenaga listrik berebut seperti bebek. Seseorang dapat membayangkan bahwa status guru Jiao Mu di Kerajaan Kuno Tandus Besar pasti akan menjadi sangat dihormati dengan pil tujuh harta karun mendalam. Saat ini, siapa yang berani menyentuh Ling Xiao? Ling Xiao melirik Ma Yan yang jelek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jiao Mu, ku dengar kau ingin menjadikan Majun sebagai muridmu. Jiao Mu tentu tahu apa yang dimaksud Ling Xiao. Dia mencibir dan berkata, Tuan Muda Ling, apakah kamu tidak meremehkanku? Aku, Jiao Mu, tidak akan menerima sembarang orang. Aku pernah melihat Majun sekali. Bakatnya biasa-biasa saja dan dia tidak bisa dilatih. Dia tidak punya bakat dalam alkimia. Perkataan Jiao Mu membuat wajah Ma Yan memerah karena malu dan marah. Dia baru saja mengumumkan bahwa Master Jiao Mu ingin mengangkat cucunya sebagai muridnya. Dalam sekejap mata, dia telah ditampar di wajahnya. Namun, dia tidak berani marah di depan Master Jiao Mu. Sebaliknya, dia membenci Ling Xiao secara ekstrim. Siapa yang bilang ingin memakan batu biru besar itu? Ling Xiao melirik Lin San. Sudut mulut Lin San berkedut. Dia hanya menoleh dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi hatinya meledak karena marah. Siapa yang mengira bahwa Guru Jiao Mu benar-benar datang untuk memberikan hadiah kepada Ling Xiao? Penatua Meng, Penatua Wang, Penatua Li, kalian semua sangat baik. Kalian mampu mempertahankan kekuatan karakter kalian dan tidak berkubang dalam lumpur bersama orang-orang tercelah. Itu sangat langka. Ketiga pil tujuh harta karun mendalam ini untukmu. Aku harap kamu bisa menerobos ke alam Grand Master secepat mungkin. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Tiga aliran cahaya jatuh ke tangan tiga tetua yang dekat dengan Namong Suan. Ketiga tetua itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi. Terima kasih banyak kepada Putra Kudus. Bakat Putra Suci tak tertandingi. Cepat atau lambat, namamu akan menyebar ke seluruh kerajaan kuno tandus besar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Wang Tua, akan menjadi pendukung setiap Putra Suci. Benar sekali. Aku, Pak Tua Li, juga mendukung Putra Suci. Situa Lin San itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Putra Suci. 55. Para tetua di pihak Lin San juga tergoda. Mereka menatap pil tujuh harta karun mendalam dengan penuh kerinduan di mata mereka. Melihat ini, Ling Xiao tersenyum tipis. Inilah efek yang diinginkannya. Mata Liu Yi juga dipenuhi dengan kengganan. Awalnya dia memandang rendah Ling Xiao, tetapi siapa yang mengira bahwa Ling Xiao akan tumbuh menjadi begitu menakutkan dalam waktu yang singkat. Semakin seperti ini, semakin panik dia dan semakin ingin menghancurkan Ling Xiao. Mungkin itu untuk menyembunyikan penyesalan di hatinya. Namun, Master Jiao Mu dan Ling Xiao saling memandang. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tidak, masih ada Liu Xiongfei. Dia hanya bisa memohon pada pamannya sekarang. Paman, Ling Xiao benar-benar hina dan tidak tahu malu. Dia tidak hanya menyakiti sesama muridnya, tetapi dia juga pernah, pernah, menganiaya aku. Tolong bantu aku. Liu Yi hampir menangis. Matanya yang besar dan polos memerah dan berkaca-kaca, membuat orang merasa kasihan. Mata Liu Xiongfei berbinar, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sebelum dia sempat berbicara, Liu Piao-Piao berjalan keluar dan menatap Liu Yi. Dia bertanya sambil tersenyum, Oh, Ling Xiao ternyata tidak tahu malu. Berani sekali dia menyentuh orang-orang keluarga Liu Ku. Sepupu, katakan padaku, kapan dia memanfaatkanmu? Apakah dia berhasil? Liu Yi menatap sepupunya di depannya. Jejak kecemburuan melintas di wajahnya, tetapi dia masih berkata dengan hormat, Sepupu, itu. Itu baru saja terjadi, tetapi aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Dia tidak berhasil. Paman dan sepupu, tolong tegakkan keadilan untukku. Penampilan Liu Yi sangat menyentuh sehingga hampir beberapa murid merasa iri dan ingin menanyai Ling Xiao. Namun, kata-kata Liu Piao-Piao selanjutnya membuat Liu Yi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang es. Jika benar apa yang kau katakan, Ling Xiao benar-benar tidak tahu malu. Liu Piao-Piao melirik Ling Xiao sambil tersenyum tipis dan melanjutkan, Tapi ada satu hal yang tidak kau ketahui. Kakak senior Namong dan aku dari sekte Changsheng sama-sama pelayan kecil Ling Xiao. Dia tidak menganiaya kami, tetapi menganiaya dirimu. Apakah menurutmu dia sudah gila? Kakak senior Namong. Tatapan Liu Piao-Piao akhirnya tertuju pada Namong King. Apa, Liu Piao-Piao dan Namong King sebenarnya adalah pelayan Ling Xiao? Berita ini menggemparkan, mengejutkan semua orang sampai tercengang. Harus dikatakan bahwa berita ini terlalu mengejutkan. Siapakah Liu Piao-Piao dan Namong King? Liu Piao-Piao adalah dewi di hati banyak murid dan samar-samar dianggap sebagai dua peri tercantuk. Namun, Liu Piao-Piao benar-benar mengakui bahwa dia adalah pelayan Ling Xiao. Namong King mengerutkan kening, melihat ekspresi Liu Piao-Piao yang jenaka, dia tidak membantah. Di mata banyak pengikut, ungkapan ini setara dengan persetujuan diam-diam. Seketika, banyak murid mulai meratap dalam hati mereka. Mereka menatap Ling Xiao dengan marah. Wajah Liu Piao-Piao langsung berubah pucat. Dia menyadari bahwa dia salah besar. Ternyata Liu Piao-Piao dan Liu Xiongfei tidak datang karena reputasinya. Itu karena mereka ada di sini untuk Ling Xiao. Tuan Jiaomu datang untuk Ling Xiao. Liu Piao-Piao dan Liu Xiongfei juga datang menjemput Ling Xiao. Saat memikirkan hal ini, mata Lu Guanji, Mai Yan, dan yang lainnya menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Siapakah Ling Xiao ini? Bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat? Pada saat ini, Liu Xiongfei angkat bicara. Dia menatap Liu Piao-Piao tanpa daya dan tersenyum tipis. Rekan-rekan kultifator dari Sekte Changshen dan Sekte Hehuan, secara logika, ini adalah urusan internal Sekte kalian. Aku seharusnya tidak ikut campur. Namun, menurutku lebih baik untuk mengklarifikasi beberapa hal. Tujuh hari yang lalu, Ling Xiao tidak pergi ke Pegunungan Bis. Sebaliknya, dia pergi ke kota panjang umur. Dia adalah teman baik putriku. Dia telah bersama putriku dan Tuan Jiaomu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada Tuan Jiaomu. Oleh karena itu, mustahil bagi Ling Xiao untuk punya waktu untuk membunuh Majun. Tuan Jiaomu juga tersenyum tipis. Tuan kota Liu benar. Tuan muda Ling sudah bersamaku selama ini. Tidak ada waktu baginya untuk melakukan kejahatan. Lu Guanji dan Ma Yan segera memadamkan amarah mereka. Liu Xiongfei dan Master Jiaomu telah bersaksi untuk Ling Xiao. Bahkan jika mereka memiliki 10 ribu alasan untuk meragukan Ling Xiao, mereka tidak berani untuk terus menanyai Ling Xiao saat ini. Lu Guanji menampakkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, karena Tuan Kota Liu dan Grandmaster Jiaomu telah mengatakannya, maka sepertinya kita benar-benar salah paham. Keponakan bela diri Majun tidak dibunuh oleh Ling, teman muda. Bagaimana menurutmu, tetua ma? Liu Xiongfei tersenyum tipis. Saya pasti salah mengingatnya. Cucuku Majun memang tidak dibunuh oleh Ling Xiao. Ma Yan menundukkan kepalanya dan berkata. Dia merasa hatinya berdarah. Dia sangat marah sehingga dia ingin menjadi gila, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Melihat ekspresi putus asa pada wajah murid-murid sekte semua kesenangan, murid-murid sekte panjang umur pun dipenuhi rasa gembira dan gembira. Hal lainnya adalah Ling Xiao membunuh Lin Hao Yu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku percaya pada karakter Ling Xiao. Namun, saya masih percaya dengan karakter Ling Xiao. Saya yakin dia tidak akan membunuh Lin Hao Yu tanpa alasan. Mungkin saat mereka berdua bertanding, pedang tidak memiliki mata dan kematian atau cedera tergantung pada takdir. Bagaimana menurutmu, tetua Lin? Liu Xiongfei bertanya sambil tersenyum. Ketika Lin San mendengar ini, tubuhnya berkedut. Dia hampir mengumpat dalam hatinya. Kamu tidak tahu, tetapi kamu masih mengatakan bahwa kamu percaya pada karakter Ling Xiao. Jika aku terus mengatakan Ling Xiao adalah pembunuh Haoyu, bukankah aku akan mempermalukanmu? Lin San hanya bisa mencubit hidungnya dan berkata, Tuan Kota Liu benar. Seharusnya saat Ling Xiao dan Haoyu bertanding, pedang itu tidak memiliki mata dan dia secara tidak sengaja membunuh Haoyu. Itu adalah nasib buruk Haoyu sendiri. Kata-kata Lin San tertahan di antara giginya. Namun, niat membunuh di matanya semakin kuat. Baiklah, kalau begitu, Sekte Changsen dan Sekte Hehuan akan berdamai. Mulai sekarang, jangan membuat masalah lagi karena ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Liu Xiongfei tersenyum tipis, tetapi suaranya menjadi tegas menjelang akhir. Bahkan ada jejak aura yang tak tertandingi yang menyebar. Namong Suan dan Lu Guanji menggigil. Mereka bisa merasakan kultifasi Liu Xiongfei yang tak terduga. Mereka membungkuk dan menjawab pada saat yang sama. Melihat Liu Xiongfei dan Jiao Mu berada di pihak Ling Xiao, orang-orang dari Sekte Hehuan tentu saja tidak akan terus tinggal dan mencari masalah. Mereka semua meninggalkan Sekte Changsen dengan sedih. Ketika mereka pergi, mereka juga membawa serta Liu Yiyi yang kebingungan. Terima kasih atas materi hari ini. Ling Xiao melirik Liu Piao Piao dan tersenyum tipis. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan apapun. Namun, saya yakin, meskipun kami tidak datang, Anda pasti punya cara untuk mengatasi situasi hari ini, bukan? Liu Piao Piao tersenyum dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Mungkin. 56. Kedatangan Liu Xiongfei dan Master Jiao Mu tentu saja membuat seluruh Sekte Changsen merasa tersanjung. Selain itu, insiden Ling Xiao telah berlalu tanpa ada masalah. Banyak murid bahkan lebih gembira dan merasa terhormat. Namong Suan memerintahkan para pengikut Sekte Changsen untuk mengadakan perjamuan untuk mengundang Liu Xiongfei, Guru Jiao Mu, dan yang lainnya. Pada pesta itu, semua orang saling bersulang dan bersenang-senang. Setelah selesai, Liu Xiongfei dan Ling Xiao pergi ke hutan bambu di belakang pavilion Jin Se. Salam, Tuan Muda. Liu Xiongfei membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao sambil menunjukkan ekspresi hormat. Bangkit. Ling Xiao berkata terus terang. Ling Xiao sudah lama mengetahui identitas Liu Xiongfei. Dia adalah bawahan lama Raja Iblis dan dapat dikatakan sebagai pengikut setia Raja Iblis. Sumber daya bulanan Ling Xiao juga dikirim ke Liu Xiongfei oleh kediaman Raja Iblis di ibu kota kerajaan. Kemudian, Liu Xiongfei akan mengirimkannya ke Gunung Changsen. Namun, Ling Xiao terlalu tidak berguna di masa lalu, dan tidak ada yang bisa melihat harapan. Oleh karena itu, selain mengirim sumber daya ke Ling Xiao setiap bulan dan diam-diam melindunginya, Liu Xiongfei tidak banyak berinteraksi dengan Ling Xiao. Bakat Tuan Muda tak tertandingi. Anda telah mencapai tingkatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Jika yang mulia tahu, dia pasti akan sangat gembira. Liu Xiongfei berdiri dengan sedikit kegembiraan dan rasa malu di wajahnya. Dia gembira karena Ling Xiao bukan hanya orang yang tidak berguna, dia sebenarnya adalah satu dari sejuta ahli bela diri. Dia malu karena dia telah mengabaikan Tuan Muda selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, bakat Ling Xiao telah sangat mengecewakannya. Apakah kamu tahu di mana ayahku sekarang? Mengapa dia tiba-tiba menghilang tiga tahun lalu? Ling Xiao bertanya. Tidak peduli apa, jika Liu Xiongfei tidak diam-diam menjaganya selama ini, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Oleh karena itu, dia tidak menyalahkan Liu Xiongfei. Karena dia telah mengambil alih tubuh fisik Ling Xiao, urusan Ling Xiao secara alami menjadi urusannya sendiri. Alasan utama mengapa Ling Xiao diasingkan ke sini adalah karena hilangnya Raja Iblis secara tiba-tiba tiga tahun lalu. Saya pun tidak yakin. Liu Xiongfei tersenyum pahit. Namun, dia ragu-ragu dan melanjutkan, meskipun aku tidak yakin, itu mungkin ada hubungannya dengan ibumu. Ibu saya. Ling Xiao sedikit terkejut. Dalam ingatan tubuh asli Ling Xiao, bukankah ibunya sudah lama meninggal? Itu benar. Tuan Muda pasti ada hubungan darah dengan permaisuri putri. Dulu, saat Wang Fei dan Wang Ye bertemu, kebetulan aku tahu kalau identitas Wang Fei sangat misterius. Suatu kali, saat Wang Ye memimpin pasukan, dia tidak sengaja menyelamatkan Wang Fei. Saat itu, Wang Fei seperti dikejar-kejar. Kalau bukan karena Wang Ye, Wang Fei tidak akan bisa lolos dari malapetaka itu. Setelah itu, Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu saling mengenal dan akhirnya menikah dan melahirkan Anda. Mata Liu Xiongfei menunjukkan sedikit kenangan saat dia melanjutkan, dia menghilang bahkan sebelum kamu berusia satu bulan. Saat itu, Yang Mulia tampaknya sudah gila. Dia mencari di seluruh kerajaan kuno Great Desolation tetapi tidak dapat menemukannya. Sejak saat itu, Yang Mulia menjadi depresi. Sampai tiga tahun yang lalu, Yang Mulia tiba-tiba meninggalkan kediaman Raja Iblis dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tetapi ku dengar sebelum Yang Mulia pergi, dia menerima sepucuk surat yang membuatnya sangat gembira. Dia bersembunyi di kamarnya selama tiga hari tiga malam dan kemudian meninggalkan istana. Ling Xiao sedikit terkejut, dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Ibunya, yang belum pernah ditemuinya, mungkin adalah murid dari Sekte Besar. Dia hanya muncul di kerajaan kuno kehancuran besar secara kebetulan dan bertemu dengan Raja Iblis Zenren. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan ibunya pergi tanpa pamit. Jika Raja Iblis Zenren benar-benar menerima surat saat dia pergi tiga tahun lalu, isi surat itu pasti ada hubungannya dengan ibunya. Bagaimanapun, kerajaan kuno desolasi besar terlalu kecil. Dibandingkan dengan benua dewa perang yang luas, kerajaan kuno desolasi besar bagaikan setetes air di sungai. Itu sangat kecil. Setelah Raja Iblis Zenren pergi, mudah untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya. Para tetua keluarga itu tentu saja memeras otak mereka agar keturunan mereka mewarisi gelar Raja Iblis Zenren. Oleh karena itu, Ling Xiao tentu saja menjadi duri dalam daging bagi semua orang. Jika bukan karena Liu Xiongfei yang diam-diam melindungi Ling Xiao, Ling Xiao pasti sudah lama mati tanpa suara. Siapa nama ibuku? Tanya Ling Xiao. Nama yang mulia adalah Muhanyan. Jawab Liu Xiongfei. Muhanyan. Ling Xiao mengingat nama ini lalu mengangguk. Terima kasih atas urusan hari ini, Paman Liu. Liu Xiongfei merasa tersanjung dan buru-buru berkata, Tuan Muda terlalu sopan. Ini adalah tugas saya, Tuan Muda. Kali ini ada hal lain yang ingin kukatakan kepadamu. Apa itu? Tiga bulan lagi, Tuan Muda akan berusia enam belas tahun. Di kerajaan kuno kehancuran besar, enam belas tahun dianggap sebagai usia dewasa. Saat itu, Tuan Muda Zhenren mengatur pernikahan Tuan Muda dengan Putri Kecil Raja. Tuan Muda harus menikahi Putri Kecil itu setelah mencapai usia dewasa. Terlebih lagi, tiga bulan lagi adalah hari kompetisi besar Istana Raja Iblis. Aku sudah menerima berita bahwa Tetua Agung telah memutuskan untuk memilih murid paling menonjol dari keluarga pada hari kompetisi dan mengundang Raja untuk mewarisi gelar Raja Iblis. Liu Xiongfei berkata dengan serius. Menikahi Putri Kecil, saya tidak tertarik dengan itu. Meskipun aku tidak tertarik dengan gelar Raja Iblis Zhenren, barang-barang milik ayahku bukanlah sesuatu yang dapat mereka sentuh sesuka hati. Ling Xiao tersenyum tipis dan sedikit ketajaman muncul di matanya. Tuan Muda, sungguh mustahil menikahi Putri Kecil itu. Penampilan Tuan Muda dalam tiga tahun terakhir, semua orang di keluarga kerajaan telah melihatnya. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Putri Kecil menikahimu. Mereka hanya menunggumu mencapai usia dewasa atau menunggumu meninggal. Tentu saja, mereka akan dapat membatalkan pertunangan. Terlebih lagi, aku telah mendengar bahwa Putri Kecil itu memiliki tubuh yin murni dan telah diterima sebagai murid oleh seorang tetua dari Sekte Matahari Bulan Bintang. Liu Xiongfei berkata sambil tersenyum pahit. Meskipun kerajaan kuno kehancuran besar kuat, namun secara alamiah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tanah suci bela diri seperti Sekte Matahari Bulan Bintang. Sekte Matahari Bulan Bintang masih ada. Ling Xiao sedikit tercengang. Dia tidak menyangka akan mendengar nama yang familiar dari Liu Xiongfei. Dia tentu tahu tentang Sekte Matahari Bulan Bintang. Ngomong-ngomong, dia punya hubungan yang dalam dengan Sekte itu. Kalau begitu, itu akan menarik. Sudut mulut Ling Xiao memperlihatkan sedikit senyum, lalu dia berkata, Baiklah, aku mengerti. Setelah aku menyelesaikan masalah Sekte Changsen, aku akan kembali ke ibu kota kerajaan. Aku tidak akan melewatkan kompetisi dalam tiga bulan. Liu Xiongfei terus menatap Ling Xiao. Namun, Ling Xiao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh pertunangan itu. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, kekagumannya terhadap Ling Xiao meningkat. Anak muda penuh dengan semangat. Siapa yang bisa menahan rasa malu karena pertunangannya dibatalkan? Akan tetapi, melihat ekspresi Ling Xiao, apakah dia benar-benar tidak peduli atau menahan amarahnya di dalam lubuk hatinya, itu menunjukkan bahwa Ling Xiao tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Berani tetapi tidak bijaksana, dia adalah orang yang bodoh. Tuan Muda, saya akan kembali ke ibu kota dalam 2 asteris 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 hari. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Jika kamu kembali sendirian, aku khawatir kamu akan mengalami beberapa kecelakaan. Liu Xiongfei berkata dengan tulus. Tidak perlu, Paman Liu, jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang tidak berguna itu. Setelah aku selesai dengan Sekte Changsen, aku akan kembali dengan sendirinya. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Ling Xiao telah mengambil keputusan, Liu Xiongfei tidak berusaha membujuknya lagi. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, saya akan kembali ke ibu kota untuk melapor. Piao-piao akan mengikuti Anda. Ia telah dimanja sejak ia masih muda. Jika ia tidak melayani Anda dengan baik, mohon maafkan dia. Liu Piao-piao, bakatnya tidak buruk. Jangan khawatir, aku akan membimbingnya. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat Liu Xiongfei merasa sedikit canggung. Seolah-olah dia telah ketahuan. Meskipun Liu Xiongfei tidak tahu di mana Ling Xiao mempelajari ilmu alkimia yang mengejutkan itu, karena guru Jiaumu bersedia menjadikan Ling Xiao sebagai gurunya, itu berarti Ling Xiao memang luar biasa. Liu Xiongfei tentu saja berpikir untuk membiarkan Liu Piao-piao mengikuti Ling Xiao dan belajar darinya. Namun dia tidak menyangka Ling Xiao bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Liu Xiongfei terkekeh dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya menghancurkan Sekte He Huan sebelum saya pergi untuk mencegah masalah di masa mendatang? Di akhir kalimatnya, jejak niat membunuh melintas di mata Liu Xiongfei. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, seolah-olah dia mengingatkan orang-orang bahwa Liu Xiongfei adalah orang terkuat di kota panjang umur. Tidak perlu. Jika mereka tidak membuka mata mereka, aku akan dengan sendirinya memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Melihat betapa percaya diri Ling Xiao, Liu Xiongfei tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya lagi. Dia tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Liu Xiongfei pamit. Tidak lama kemudian, Guru Jiao Mu juga datang. Salam, Guru. Jiao Mu membungkuh hormat. Kamu penuh energi dan telah mencapai titik kritis. Tidak lama lagi kamu akan bisa menembus ke tingkat Master Alkimia tingkat menengah. Lumayan, lumayan. Bangun. Ling Xiao menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Jiao Mu bergetar. Ia tidak menyangka Ling Xiao dapat mengetahui bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai puncak alkemis kelas rendah hanya dengan sekali pandang. Penglihatan Ling Xiao sungguh tak terduga, membuatnya semakin mengagumi Ling Xiao. Semua ini berkat resep Seven Profound Tracer Pill yang diberikan oleh guru kepadaku. Aku yakin bahwa ketika aku dapat memurnikan Seven Profound Tracer Pill terbaik, aku akan dapat menembus ke tingkat Alchemy Grandmaster tingkat menengah. Jiao Mu tertawa kecil. Baru sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia karena mampu menelan harga dirinya dan mengakui Ling Xiao sebagai gurunya. Begitu ia berhasil menjadi Alchemy Grandmaster tingkat menengah, status Jiao Mu akan segera berubah. Perlu diketahui bahwa hanya ada dua alkemis unggul di seluruh kerajaan kuno Great Desolation. Salah satunya adalah penasihat kekaisaran saat ini, dan yang lainnya adalah Master Pavilion Misterius dari Pavilion Ramuan Roh. Melangkah kejajaran Grandmaster Alchemy menengah berarti Jiao Mu benar-benar berdiri di antara eselon tertinggi di kerajaan kuno kehancuran besar. Itu benar, kau seharusnya kembali ke kota kerajaan bersama Liu Xiongfei, kan? Karena memang begitu, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, sesuatu telah terjadi di kota kerajaan, jadi aku harus segera kembali. Tuan, tolong beri aku perintah. Jiao Mu berkata dengan hormat. Setelah kau kembali ke kota kerajaan, aku akan memberimu wewenang untuk mengoperasikan pil tujuh harta karun mendalam secara mandiri. Selain itu, aku akan memberimu dua resep pil. Cobalah untuk menjual ketiga pil ini dengan harga sebanyak mungkin. Berusahalah untuk mengumpulkan semua ini untukku. Dua formula pil dan selembar kertas berisi bahan-bahan muncul di tangan Ling Xiao. Dia memberikannya kepada Jiao Mu. Ini adalah, pil roh lima mendalam dan pil roh enam mendalam. Jiao Mu terkejut dan segera menyimpannya seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai. Pil roh lima mendalam adalah pil roh unggul. Satu pil dapat memungkinkan seorang ahli di bawah alam transformasi roh untuk meningkatkan kultifasi mereka tanpa syarat sebanyak tiga tingkat. Namun, setiap orang hanya dapat meminum satu pil paling banyak. Pil roh enam mendalam dapat memungkinkan seorang ahli di alam transformasi roh tingkat ke sembilan untuk menerobos ke alam harimau naga. Aku yakin dengan tiga pil ini, kau akan mendapat tempat di pasar pil kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas di kota kerajaan. Hanya dengan begitu kau dapat membantuku menemukan semua ini. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Ketiga pil ini tidak ada apa-apanya di mata Ling Xiao, tetapi di mata Jiao Mu, ketiganya adalah harta yang tak ternilai. Pil lima roh mendalam dan pil enam roh mendalam dapat dikatakan sebagai versi sederhana dari pil tujuh harta karun mendalam. Namun, efeknya sangat aneh dan akan sangat berguna bagi para kultifator biasa. Namun, saat Jiao Mu melihat daftar materi yang diserahkan Ling Xiao, dia menarik napas dingin dan tersenyum masam. Tuan, saya khawatir meskipun saya mencari di seluruh negeri kuno kehancuran besar, saya mungkin tidak dapat menemukan semua harta surgawi ini. Namun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkannya. Tuan, harap tenang. Daftar yang diberikan Ling Xiao kepadanya berisi benih-benih roh terbaik dari lima elemen, harta karun yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh naga bumi tingkat kedua, dan beberapa bahan alkimia. Namun, semuanya adalah harta surgawi dan akan sangat sulit untuk dikumpulkan. Ling Xiao menganggup dan berkata, lakukan yang terbaik untuk mengumpulkannya. Jika kau dapat menemukan semua harta surgawi ini, aku akan mengajarkanmu teknik rahasia untuk mengolah pikiran. Teknik rahasia untuk mengolah pikiran. Xiao mu berseru saat matanya menampakkan ekspresi tak percaya dan gembira. Orang harus tahu bahwa faktor pembatas terbesar bagi para alkimis adalah kekuatan pikiran. Namun, kekuatan pikiran hanya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan basis kultivasi seseorang. Dikatakan bahwa ada beberapa teknik rahasia untuk mengembangkan kekuatan pikiran, tetapi teknik rahasia tersebut sangat berharga dan langka. Teknik-teknik tersebut tidak pernah terdengar di negara kuno kehancuran besar. Jika Xiao mu dapat memperoleh teknik rahasia untuk mengolah kekuatan pikiran, mungkin menjadi seorang master alkimia unggul atau bahkan seorang master alkimia yang tak tertandingi bukanlah sebuah mimpi. Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang lama, aku akan menemukan semua bahan ini untukmu. Mata Xiao mu berbinar penuh kegembiraan saat dia menepuk dadanya dan berkata dengan tegas. Ling Xiao, Ling Xiao, pelayan kecilmu sudah bangun. Pada saat ini, Liu Piao-Piao berlari dari jauh dan berteriak kegirangan. Sue Wei sudah bangun. Mata Ling Xiao bersinar saat dia menggerakkan kakinya. Seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya saat dia terbang menuju pavilion Jinsei. Di pavilion Jinsei, Sue Wei mengenakan gaun putih. Wajahnya tampak bingung dan cahaya hitam samar berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, menyebabkannya memancarkan aura gelap. Sue Wei, kamu sudah bangun. Ling Xiao terbang ke pavilion Jinsei. Setelah melihat Ling Xiao, wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Tuan Muda, aku hampir berpikir kalau aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Setelah melihat Ling Xiao, mata Sue Wei tiba-tiba berkaca-kaca. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Ling Xiao. Keluhan yang ia derita selama beberapa hari terakhir tak dapat ditahan lagi. Air mata itu pun mengalir deras. Sue Wei, baiklah. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Orang-orang yang menyakitimu semuanya dibunuh olehku. Ling Xiao membelai rambut Sue Wei dan menghiburnya dengan lembut. 58. Tuan Muda, Anda, Anda membunuh Lin Hao Yu. Wajah Sue Wei langsung memucat, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Ling Xiao tersenyum tipis. Tentu saja, dia tahu apa yang dikhawatirkan Sue Wei. Dia menghiburnya, jangan khawatir. Aku adalah putra suci dari sekte panjang umur. Bahkan jika aku membunuh Lin Hao Yu, Lin San itu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Sue Wei mengangguk seolah mengerti, dan kekhawatiran di matanya meredah. Tingkat pertama alam energi sejati. Tidak buruk, tidak buruk. Ling Xiao memeriksa tubuh Sue Wei lagi dan menyadari bahwa Sue Wei telah membuka dantiannya, secara resmi melangkah ke alam energi sejati. Meskipun dantian Sue Wei tidak se-abnormal milik Ling Xiao, lebarnya masih sekitar 400 kaki, yang dianggap abnormal. Sayang sekali aku tidak memiliki kitab suci 9 nether. Hanya kitab suci 9 nether yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunan 9 nether. Namun, kitab suci tertinggi umur panjang bersifat damai, jadi Sue Wei harus mengolahnya terlebih dahulu. Jika ada kesempatan untuk menemukan kitab suci 9 nether di masa mendatang, tidak akan terlambat untuk mengolahnya lagi. Ling Xiao berpikir dalam hatinya. Setelah membangkitkan garis keturunan 9 nether, kultifasi Sue Wei pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan Ling Xiao akan lebih rendah darinya. Setelah menghibur Sue Wei beberapa saat, dia tertidur lelap. Ling Xiao berjalan keluar dari pavilion Ling Xiao. Nangong Qing berdiri di hutan bambu dengan gaun putih. Temperamennya dingin dan luar biasa. Bagaimana rencana pemimpin sekte untuk menghadapi Lin San? Ling Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Kota Liu dan Tuan Jiao Mu datang ke sekte Changsen kali ini dan membuat semua orang melihat kekuatan di balikmu. Oleh karena itu, para tetua yang berpihak pada Lin San semuanya menyatakan kesetiaan mereka kepada ayahku. Namun, Lin San adalah tetua agung, dan kultifasinya sangat tinggi. Jika kita mendorongnya terlalu jauh, akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ayahku hanya menangguhkan jabatannya dan membiarkannya merenungkan kesalahannya dalam pengasingan selama tiga bulan. Nangong Qing berkata perlahan. Dia menatap Ling Xiao dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa masalah yang mengancam seluruh sekte Changsen akan diselesaikan dengan mudah oleh Ling Xiao. Ling Xiao tampak semakin misterius, membuatnya semakin penasaran. Hanya merenungkan kesalahannya saat menyendiri. Lupakan saja, kalau dia tahu tempatnya, lupakan saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, dengan kilatan cahaya tajam di matanya. Lupakan saja Lin San, sekarang dia tidak punya siapapun yang mendukungnya, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Di sisi lain, kau telah menjadi pusat perhatian kali ini. Terlebih lagi, semua orang di sekte All Pleasure telah melihat bakatmu. Mereka tidak berani menyentuhmu secara terbuka karena takut mereka akan menggunakan cara curang untuk menyakitimu. Oleh karena itu, ayah menyuruhku untuk memberitahumu agar tetap berada di sekte tersebut sebisa mungkin dan tidak keluar. Namong King berkata perlahan. Curang maksudnya, jika mereka ingin mati, aku akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ling Xiao mencibir, memancarkan aura sombong dan menyendiri. Sebaiknya kau menahan diri sedikit. Bakatmu memang sangat tinggi, tetapi kamu harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini, dan kultifasimu masih terlalu rendah. Namong King mengusap dahinya dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkan Ling Xiao saat melihat betapa sombongnya dia. Kultifasiku rendah, tapi kultifasimu tidak rendah sama sekali. Sebagai pembantuku, kau harus memenuhi tugasmu. Keselamatanku akan berada di tanganmu mulai sekarang. Tatapan mata Ling Xiao yang tak terkendali tertuju pada Namong King saat ia menggoda. Siapa? Siapa pembantumu? Jangan bicara omong kosong. Wajah Namong King langsung memerah, agak bingung dan jengkel. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Kenapa? Mengingkari janjimu. Ketika Liu Piao-Piao berbicara, Anda diam-diam setuju. Siapa? Siapa yang diam-diam setuju? Aku terlalu malu untuk mengeksposmu dan mempermalukanmu. Namong King membalas dengan agak gagap. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Ling Xiao, hatinya yang jernih dan murni akan berdesir. Pada akhirnya, dia dibuat marah oleh Ling Xiao sampai giginya gatal. Sebagai pembantuku, kamu akan menemukan bahwa ini adalah kehormatanmu. Saat aku melangkah ke puncak, kamu akan menemukan bahwa kamu dapat melihat pemandangan yang tidak dapat kamu lihat dalam hidupmu. Ling Xiao berkata penuh arti, matanya memperlihatkan jejak perubahan dan kepahlawanan. Dalam keadaan linglung, Namong King tampaknya merasa bahwa pemuda di depannya telah menjadi seorang yang sangat kuat yang memandang rendah dunia. Aura alami semacam itu membuatnya agak goyah. Mungkin, menjadi pembantunya bukanlah sesuatu yang sulit diterima. Ah, apa yang aku pikirkan. Namong King menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Sekarang kamu berada di level ke-9 alam transformasi roh, dan kamu mengolah pedang tujuh bintang transformasi bulan. Jika kamu dapat mengolah pedang tujuh bintang transformasi bulan dengan sempurna, maka ketika kamu menerobos ke alam naga harimau, kamu akan dapat memahami niat pedang dengan kombinasi yin dan yang. Jadi, janganlah menerobos ke alam naga dan harimau begitu cepat. Ling Xiao memandang Namong King dan tersenyum tipis. Niat pedang. Mata Namong King menunjukkan sedikit kerinduan. Dia tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Aku telah mengolah pedang tujuh bintang transformasi bulan selama tiga tahun, dan aku baru mencapai tahap keberhasilan kecil dari satu pedang dengan tiga bintang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap keberhasilan besar, apalagi tahap kesempurnaan legendaris dari satu pedang dengan tujuh bintang. Pedang transformasi bulan tujuh bintang merupakan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, dan sangat sulit dipahami. Satu pedang dengan satu bintang merupakan tingkat pemula, satu pedang dengan tiga bintang merupakan tingkat kesuksesan kecil, satu pedang dengan enam bintang merupakan tingkat kesuksesan besar, dan satu pedang dengan tujuh bintang merupakan tingkat kesempurnaan. Seni bela diri ini menggunakan truki untuk berubah menjadi kekuatan bintang-bintang. Seni bela diri ini memiliki kecepatan bintang yang ekstrim, tetapi juga bobot bintang-bintang. Serangan pedang seperti meteor, dan kekuatannya tak tertandingi. Ketika pedang tujuh bintang transformasi bulan dikultivasikan secara ekstrim, tujuh bintang akan berubah menjadi bulan purnama. Inilah niat pedang bulan purnama yang legendaris. Begitu niat pedang bulan purnama digunakan, ia akan menjadi tak terkalahkan dan membunuh semua yang ada di jalurnya. Orang-orang seperti Nangong King dan Lin Hao Yu sangat berbakat, dan kultivasi mereka juga sangat kuat, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai jenius. Hanya dengan memahami konsep tersebut mereka akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Konsep adalah domain yang dimiliki oleh alam Grandmaster. Kekuatan pertempuran mengerikan yang dapat dilepaskannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, akan sulit bagimu untuk memahami maksud pedang sebelum mencapai alam naga dan harimau, tetapi jika kau ingin mengolah pedang bulan transformasi tujuh bintang hingga sempurna, itu bukan hal yang mustahil. Ling Xiao tersenyum tipis. Benar-benar. Mata Namong King berbinar. Tentu saja, pinjamkan pedangmu padaku. Ling Xiao mengulurkan tangannya, dan pedang perak di belakang Namong King tiba-tiba terhunus, jatuh ke tangan Ling Xiao seperti cahaya yang mengalir. Berdengung. Ling Xiao memegang pedang di satu tangan, dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat tampan, dia menjentikan jarinya, dan pedang panjang itu mengeluarkan suara yang tajam. Suara pedangnya tajam, dan ki spiritualnya selaras. Pedang ini memang bagus. Ling Xiao memuji. Menurutnya, pedang bulan perak dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas. Yang terpenting, pedang itu sedikit cocok dengan niat pedang dari pedang bulan transformasi tujuh bintang. Pedang itu sangat langka. Perhatikan baik-baik. Ling Xiao berkata, dan auranya berubah drastis. Ledakan. Niat pedang yang tak tertandingi melesat ke langit. Pada saat ini, Ling Xiao tampaknya telah berubah menjadi raja pedang yang tak tertandingi. Cahaya bintang di langit bersinar turun, dan itu seperti cahaya pedang yang paling murni, membentuk alam pedang. 59. Kehendak pedang yang jernih. Rumput, pohon, gunung, dan batu semuanya dapat digunakan sebagai pedang. Ini adalah, alam kehendak pedang. Hati Namong King bergetar. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Ling Xiao telah memahami konsep tinju, dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat bahwa teknik pedang Ling Xiao telah mencapai ranah niat pedang. Ling Xiao pindah. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Beberapa cahaya pedang berkelebat. Pedang bulan perak di tangan Ling Xiao tampak memiliki kehidupannya sendiri. Bayangan pedang memenuhi langit, dipenuhi dengan cahaya dingin. Cahaya bintang berhamburan turun dari langit. Kisejati bawaan Ling Xiao memenuhi udara dan berubah menjadi cahaya pedang tajam, mengembun pada pedang bulan perak. Berdengung. Pedang bulan perak berdengung dan bergetar. Ujung pedang itu berkilauan. Sebuah bintang muncul, meningkatkan kekuatan pedang bulan perak. Alam pedang yang tak berbentuk itu tampak meluas. Tapi ini baru permulaan. Saat cahaya pedang di tangan Ling Xiao semakin cepat, bintang-bintang mengembun di pedang bulan perak. Secara samar-samar, Ling Xiao tampak memegang tujuh bintang di tangannya. Sosoknya anggun, seperti naga dewa. Ledakan. Ketika ketujuh bintang itu muncul bersamaan, aura Ling Xiao juga meningkat secara ekstrim. Bulan Purnama yang terang muncul di belakang Ling Xiao. Dia berdiri dengan pedang di tangannya. Cahaya pedang di matanya tampak menembus kehampaan. Cahaya pedang yang menyelaukan melesat ke arah dinding gunung di kejauhan. Pada saat ini, Ling Xiao tampak telah menjadi Namong Suan di mata Namong King. Saat dia bergerak, dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Dinding gunung di kejauhan meledak. Bekas pedang yang panjangnya puluhan kaki dan dalamnya beberapa kaki muncul di dinding gunung. Itu tidak tampak seperti pedang dari dunia fana. Pedang Bulan Purnama Wil. Ini adalah pedang Bulan Purnama Wil. Namong King bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh dengan kemegahan. Di matanya, meskipun pedang tujuh bintang transformasi bulan Ling Xiao tidak sekuat milik Namong Suan, namun pedang kehendaknya yang murni bahkan lebih kuat daripada milik Namong Suan. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia ditarik ke alam pedang. Tujuh bintang mengubah pedang bulan. Niat datang lebih dulu, ki datang kemudian. Hati datang lebih dulu, pedang datang kemudian. Bintang datang lebih dulu, bulan Purnama datang terakhir. Hati mengandung niat agung matahari dan bulan. Secara alami, perubahan bintang akan terjadi. Tujuh bintang mengubah pedang bulan. Ling Xiao menyarungkan pedangnya. Wajahnya memerah, seolah-olah dia tidak mengeluarkan energi sama sekali. Hal ini membuat Namong King terkejut. Pedang tujuh bintang transformasi bulan adalah seni bela diri tingkat rendah bumi. Bahkan jika Namong King menggunakannya sekali, ki sejatinya akan hampir sepenuhnya terkuras. Namun, Ling Xiao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, dia tidak tahu betapa mengerikannya teknik rahasia menelan langit itu. Ki sejati yang dikonsumsi pedang tujuh bintang yang mengubah bulan diisi ulang hampir seketika oleh Ling Xiao. Pikiran Namong King sepenuhnya tenggelam dalam kata-kata Ling Xiao. Niat datang lebih dulu, ki datang kemudian, hati datang lebih dulu, pedang datang kemudian. Namong King bergumam pada dirinya sendiri. Matanya semakin bersinar. Akhirnya, dia melompat dan pedang bulan perak di tangan Ling Xiao mulai menari-nari di hutan bambu. Namong King berbeda dari Ling Xiao. Ling Xiao menghunus pedangnya. Pedang itu tak terhentikan, bagaikan bintang jatuh dari angkasa luar. Pedang itu tak terhentikan. Dia bagaikan dewa pedang yang tiada taraf, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Di sisi lain, pakaian Namong King berkibar tertiup angin. Wajahnya cantik, seperti peri dari istana bulan. Cahaya pedang itu anggun dan tak tertandingi, dipenuhi dengan cahaya dingin. Itu seperti cahaya bintang pekat yang mengandung niat membunuh. Penampilan Namong King tampaknya telah mengalami pembaptisan. Cahaya pedang menjadi lebih indah dan cahaya pedang menyatu. Pada akhirnya, bintang keempat terbentuk di luar bintang ketiga. Empat bintang dalam satu pedang. Aura pedang Namong King juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, saat dia menyimpan pedangnya, aura dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Seolah-olah seluruh dirinya telah menyatu dengan cahaya bintang. Tidak buruk, tidak buruk. Empat bintang dalam satu pedang. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama lagi sebelum kau bisa mencapai tahap kesempurnaan tujuh bintang dalam satu pedang. Ling Xiao tersenyum. Pemahaman Namong King lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Dibandingkan kamu, aku masih jauh tertinggal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang aneh sepertimu bisa berkultivasi. Namong King tertawa. Dia tentu saja sangat senang karena pedang tujuh bintang transformasi bulan telah meningkat. Tentu saja karena aku tak terkalahkan. Para jenius itu jika dibandingkan denganku bagaikan kunang-kunang bagi bulan. Mereka tidak bisa dibandingkan denganku. Ling Xiao tertawa. Suaranya terdengar sangat percaya diri. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Namong King menggelengkan kepalanya dan terkekes sambil menutup mulutnya. Berkultifasilah dengan baik. Jika Anda mampu memahami esensi pedang bulan purnama saat Anda menerobos ke alam Harimau Naga, saya akan mengajarkan Anda seni bela diri pedang dao kelas surga. Sebagai pelayan saya, seni bela diri kelas bawah kelas bumi terlalu buruk, yang mulia. Ling Xiao tersenyum tipis. Seni bela diri pedang dao kelas surga. Kamu membual. Namong King menggoda. Seluruh kerajaan kuno kehancuran besar mungkin bahkan tidak memiliki seni bela diri kelas surga. Bahkan di tanah suci bela diri seperti sekte bintang bulan matahari, seni bela diri kelas surga adalah harta karun sekte tersebut. Meskipun dia merasa itu konyol, hati Namong King sebenarnya melahirkan semacam harapan. Bagaimanapun, pemuda ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dia bahkan bisa menemukan kitab suci panjang umur. Mungkinkah seni bela diri kelas surga benar-benar bukan mimpi? Ling Xiao menyampaikan beberapa wawasan kultifasi dari pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Namong King kembali seolah-olah dia telah menerima harta karun. Ling Xiao menghabiskan sisa waktunya dengan santai. Kultifasinya telah mencapai alam energi sejati level 9, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, dia mengasah energi sejatinya sambil mengolah seni bela dirinya. Di waktu luangnya, dia akan membimbing Liu Chuan Xiong dan yang lainnya dalam kultifasi mereka. Alam energi sejati adalah fondasi seni bela diri. Ling Xiao tentu saja tidak akan terburu-buru untuk menerobos. Semakin kuat fondasinya, semakin dalam akumulasinya, semakin jauh ia bisa melangkah di masa depan. Dalam hal seni bela diri, Ling Xiao memilih tiga seni bela diri untuk dirinya sendiri. Tinju Iblis Fajra kelas bumi tertinggi, pedang cahaya dan kegelapan tak terukur kelas bumi tertinggi, dan seni bela diri kelas bumi tertinggi, sembilan perubahan naga awan. Meskipun ketiga seni bela diri ini hanyalah seni bela diri tak tertandingi kelas bumi, ketiganya adalah yang paling cocok untuk dikultifasikan Ling Xiao. Terlebih lagi, ketiga seni bela diri ini semuanya memiliki seni bela diri lanjutan, yang cukup bagi Ling Xiao untuk dikultifasikan ke alam Grandmaster atau bahkan alam makhluk surgawi. Tinju Iblis Fajra adalah seni bela diri Buddha. Seni ini menggunakan niat Tinju Fajra untuk menekan iblis. Bila dikultifasikan secara ekstrim, Tinju seseorang dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan kakinya dapat membelah bumi. Pedang cahaya dan kegelapan yang tak terukur sebenarnya adalah dua set teknik pedang, pedang cahaya yang tak terukur dan pedang kegelapan yang tak terukur. Kombinasi cahaya dan kegelapan tidak lebih lemah dari seni bela diri kelas surga yang normal. Sembilan perubahan naga awan adalah seni bela diri kelas atas. Bila dikultifasikan secara ekstrim, seseorang dapat berubah menjadi naga awan dan bergerak tanpa hambatan antara langit dan bumi. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa, seseorang juga dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bersembunyi di awan. Itu sangat misterius. Selama setengah bulan ini, sekte panjang umur sangat damai. Kultifasi Ling Xiao masih di alam energi sejati level 9, tetapi telah dipoles hingga sempurna. Energi sejati kemasan samar mengalir di laut kinya, dan padat dengan cahaya warna-warni. Dia bisa menerobos ke alam transformasi roh kapan saja. Adapun tinju iblis facra, pedang cahaya dan kegelapan tak terukur, dan sembilan perubahan naga awan, Ling Xiao juga telah berkultifasi ke tahap awal. Lagi pula, Ling Xiao sudah memahami kekuatan konsep. Bahkan jika kultifasi seni bela diri kelas bumi sangat sulit, itu bukan apa-apa bagi Ling Xiao. Meskipun kultifasi Ling Xiao masih di alam energi sejati level 9, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tiga seni bela diri kelas bumi tertinggi, tubuh naga banjir, benih roh pemakan langit, dan kemampuan ilahi naga kejam yang dapat menggandakan daya ledak. Bahkan jika dia menghadapi ahli alam harimau naga, Ling Xiao yakin dia bisa menang. 60. Pada hari ini, Ling Xiao baru saja bangun dari kondisi kultifasinya ketika dia mendengar bahwa Namong Suan sedang mencarinya. Langit baru saja mulai cerah dan aula panjang umur terang-benderang. Suasananya terasa berat. Ketika Ling Xiao tiba di aula panjang umur, dia melihat banyak sosok yang dikenalnya. Namong Suan, tetua pertama, tetua penegakan hukum, dan Deng Tiande semuanya hadir. Namong King, Jian Wuk, Zuo Zen, Deng Yalin, dan murid inti lainnya juga hadir. Ada apa? Tatapan mata Ling Xiao beralih saat dia bertanya dengan lembut. Melihat ekspresi semua orang, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi yang menyangkut kelangsungan hidup sekte panjang umur? Namong King menjelaskan, Ling Xiao, sesuatu telah terjadi pada tambang batu spiritual sekte panjang umur kita. Tambang batu spiritual. Mata Ling Xiao berbinar-binar. Tidak heran ekspresi semua orang begitu berat. Alasan mengapa tiga sekte besar disebut tiga sekte besar adalah karena masing-masing dari mereka memiliki tambang batu spiritual. Mereka dapat menghasilkan batu spiritual tanpa henti untuk dikultifasikan oleh para pengikutnya. Dapat dikatakan bahwa tambang batu spiritual adalah sumber kehidupan mereka. Jika sesuatu terjadi pada tambang itu, sekte panjang umur akan berada dalam bahaya nyata. Bagaimana situasinya? Ling Xiao bertanya dengan suara rendah. Tambang batu spiritual sekte panjang umur kami terletak di sebuah lembah di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Jaraknya hanya beberapa ratus mil dari sekte. Biasanya, akan ada dua tetua yang ditempatkan di tambang untuk mengawal batu spiritual kembali ke sekte setiap tiga hari. Namun, tidak ada yang kembali tiga hari yang lalu. Pemimpin sekte mengirim tiga kelompok orang tetapi tidak ada yang kembali. Tetua pertama menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius. Setelah tetua pertama memperolepil tujuh harta karun mendalam Ling Xiao, kultifasinya telah sepenuhnya stabil di tingkat pertama alam Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan sekte umur panjang dorongan kekuatan yang besar. Mungkinkah ini ulah sekte segala kesenangan? Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin dan membunuh. Jika ini benar-benar perbuatan sekte segala kesenangan, maka mereka memang pantas mati. Tuan kota Liu dan guru besar Jiao Mu sudah bergegas kembali ke ibu kota kemarin. Namong Suan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya hal itu tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi membuat ekspresi semua orang menjadi dingin. Tiga hari yang lalu, sekte He Huan telah mengakui kekalahan karena Liu Xiongfei dan Grandmaster Jiao Mu berdiri di belakang Ling Xiao. Jika keduanya telah meninggalkan kota panjang umur, maka semua orang samar-samar dapat merasakan bahwa ada konspirasi di balik masalah tambang batu roh. Mungkinkah sekte semua kesenangan ingin menyerang sekte panjang umur? Mendengar hal itu, wajah para murid menjadi jelek. Yang terpenting sekarang adalah menentukan apa yang terjadi pada tambang batu roh itu. Itu mungkin bukan perbuatan sekte He Huan. Apa rencana pemimpin sekte? Mata Ling Xiao berbinar saat dia menatap Namong Suan. Namong Suan menganggup dan berkata, Ling Xiao benar. Masalah ini mungkin tidak dilakukan oleh sekte He Huan. Aku telah memutuskan untuk meminta tetua agung membawa beberapa murid untuk menyelidiki. Jika ini tidak ada hubungannya dengan sekte He Huan, maka kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan krisis tambang batu roh. Jika itu benar-benar dilakukan oleh sekte He Huan, maka kami tidak akan beristirahat sampai mati. Ekspresi membunuh terpancar di wajah Namong Suan, dan kilat seakan menyambar dari matanya. Pemimpin sekte benar. Untuk mencegah sekte semua kesenangan memancing harimau menjauh dari gunung, pemimpin sekte harus tinggal di sekte Changsheng. Saya ingin mengajukan permohonan untuk menyelidiki tambang batu roh. Ling Xiao menganggup dan berkata, Kau ingin pergi ke tambang batu roh? Tidak. Sebelum Namong Suan bisa mengatakan apapun, Namong King keberatan. Melihat semua mata tertuju padanya, Namong King merasa sedikit cemas. Wajahnya sedikit memerah, tetapi dia tetap berkata, sekte He Huan membencimu sampai ke tulang. Jika itu benar-benar dilakukan oleh sekte He Huan, Mungkin tambang batu roh itu sekarang adalah jebakan. Kau pergi ke sana sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Tetua Agung juga menganggup dan berkata, Benar sekali. Ling Xiao, Kau adalah putra suci dari sekte Changsheng kami. Statusmu sangat berharga, Jadi kau tidak bisa membahayakan dirimu sendiri. Sudah cukup bagiku untuk menerima beberapa murid. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Jebakan sekte He Huan. Aku tidak peduli dengan sekte He Huan. Jangan khawatir, Pemimpin sekte. Kau harus tahu kekuatan tempurku. Aku akan membunuh siapapun yang berada di bawah alam Grandmaster. Jika orang-orang sekte He Huan tidak membuka mata mereka, Aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ling Xiao baru berada di level ke-9 dari alam energi sejati, Tetapi dia berkata bahwa dia akan membunuh siapapun di bawah alam Grandmaster. Jika seorang murid biasa mengatakan sesuatu seperti ini, Mereka akan dianggap gila. Namun, Kata-kata Ling Xiao membuat Namong Suan berpikir keras. Ketika Ling Xiao membunuh Lin Hao Yu, Dia hanya berada di level ke-3 alam energi sejati. Sekarang dia berada di level ke-9 alam energi sejati, Seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur orang ini tidak dapat diukur dengan kultifasinya. Selain itu, Tidak banyak ahli Grandmaster Rilem di sekte He Huan. Dengan ahli Dragon Tiger Rilem, Kekuatan tempur Ling Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Melihat betapa bertekadnya Ling Xiao, Namong Suan hanya bisa setuju. Pada akhirnya, Orang-orang yang terpilih untuk pergi ke Tambang Batu Roh adalah Tetua Agung, Dua Tetua di alam Naga Harimau tingkat ke-6, Ling Xiao, Namong King, Jian Wuk, Zuo Zen, Dan Deng Yalin. Kultifasi Deng Yalin telah menembus ke tingkat kedua alam transformasi roh. Selain itu, Tin Ju Fajra kecilnya telah dikultifasikan ke alam penguasaan yang lebih tinggi. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo berangkat sekarang. Sang Tetua Agung berkata kepada semua orang dan segera memimpin untuk meninggalkan aulah panjang umur. Di belakangnya, Ling Xiao, Namong King, Dan yang lainnya mengikuti. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik tubuh cahaya mereka dan bergegas menuruni gunung panjang umur. Bahkan para ahli alam Grandmaster tidak bisa terbang. Hanya mereka yang telah mencapai alam surga dan memahami alam satu dengan surga yang bisa terbang. Namun, Meskipun Tetua Agung, Ling Xiao, Dan yang lainnya tidak bisa terbang, Energi sejati mereka sangat kuat. Mereka menggunakan teknik tubuh cahaya untuk mempercepat perjalanan mereka. Kecepatan mereka sebanding dengan kecepatan kuda yang berlari kencang saat mereka bergegas menuju pegunungan binatang buas. Di antara semua orang, Kultifasi Ling Xiao adalah yang terlemah. Tetua Agung awalnya khawatir Ling Xiao tidak akan mampu mengimbanginya. Namun, Dia segera menyadari bahwa Ling Xiao mengikutinya dengan santai. Sepertinya dia tidak berjuang sama sekali. Siantian Zenki Ling Xiao meresap ke udara dan berubah menjadi awan dan kabut di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambil Ling Xiao menempuh jarak puluhan kaki. Dia tampak sangat percaya diri dan santai, seolah-olah dia sedang menunggangi awan. Ini tentu saja adalah sembilan penampakan naga awan. Meskipun Ling Xiao hanya mengolahnya hingga alam sukses kecil, Kecepatannya lebih cepat daripada ahli alam harimau naga biasa. Namong King dan yang lainnya juga sangat terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan kemisteriusan Ling Xiao, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti Ling Xiao. Pegunungan binatang buas itu sangat sunyi. Tidak ada binatang buas yang berkeliaran. Suasana sunyi itu bahkan membuat semua orang sedikit panik. Setelah beberapa jam, mereka hanya berjarak sekitar 20 mil dari tambang batu spiritual. Sang Tetua Agung memberi isyarat agar semua orang berhenti dan beristirahat untuk memulihkan energi sejati mereka. Setelah perjalanan yang begitu panjang, energi sejati semua orang telah terkuras lebih dari setengahnya. Sangat mungkin akan terjadi pertempuran sengit nanti. Mereka harus menjaga kekuatan fisik yang cukup. Namong King dan yang lainnya mengeluarkan batu spiritual dan mulai memulihkan energi sejati mereka. Mata Ling Xiao berbinar dan berkata pelan, Penatua Agung, aku akan pergi ke tambang batu roh untuk menyelidiki situasi di dalamnya. Kita tidak tahu apa-apa tentang itu sekarang. Jika kita bertindak gegabuh, kemungkinan besar kita akan disergap. Kau pergi sendiri, itu terlalu berbahaya. Sang Tetua Agung mengerutkan kening dan langsung menolak. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kau melihat teknik tubuh yang baru saja kugunakan. Bahkan seorang ahli alam naga harimau tidak dapat mengejarku. Jika situasinya berubah, aku akan mundur tepat waktu. Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan segera kembali.